Majen TNI Hasanuddin mengingatkan ratusan prajurit TNI yang menjalankan tugas penjaga perbatasan di Papua Nugini untuk bekerja dengan baik. Prajurit TNI harus menghormati kearifan lokal dan harus pandai mengambil simpati masyarakat setempat. Setelah dilepas wakil wali kota secara resmi beberapa waktu lalu, kini ratusan prajurit TNI dari Batalion 131 Beraja Sakti dilepas secara resmi oleh Panglima Kodam 1 Bukit Barisan, Majen TNI Hasanuddin di lapangan batalion setempat. Pangdam meminta agar Tim Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan atau Satgas Pantas RI Papua Nugini di sektor utara dapat mengambil simpati dan hati masyarakat setempat saat menjalankan tugas. Dengan mendapatkan simpati dan hati masyarakat, TNI akan dapat menjalankan kemenunggalan TNI rakyat sehingga kehadiran TNI dapat dirasakan masyarakat di perbatasan dengan penuh rasa kekeluargaan. Hal ini disampaikan Pangdam saat upacara pemberangkatan Tim Satgas Pantas Yunif 131 BRS di Payakumbuh. Selain itu, prajurit TNI juga harus memahami dan tetap menghormati kultur, budaya, dan adat istiadat dari masyarakat setempat. Meski begitu, prajurit juga tidak boleh lengah dan harus tetap waspada serta tidak boleh terpengaruh dengan segala bentuk provokasi. Prajurit juga harus mengendalikan diri dalam bentuk situasi apapun di medan tugas. TNI diminta untuk terus jalin komunikasi dengan aparat pemerintah setempat sehingga kendala yang didapati di daerah operasi dapat teratasi. Untuk berangkat penugasan pengamanan perbatasan darat di wilayah sektor utara Republik Indonesia, PNG. Tentunya harapan saya sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi, pasukan saya sudah siap untuk melaksanakan operasi dengan melalui pertahapan persiapan yang sangat bagus dan sudah sangat siap. Segala bekal perlengkapan baik fisik maupun non-fisik sudah kita berikan. Dan sudah kita adakan pengecekan sampai dengan saat sekarang mereka sudah siap melaksanakan tugas. Harapannya adalah keberhasilan, keberhasilan dan keberhasilan. Wilayah perbatasan merupakan daerah rawan, baik aksi kelompok bersenjata, pelanggaran lintas batas, penyeludupan, maupun pergeseran batas wilayah. Dibutuhkan kewaspadaan dan kesiap siagaan dari seluruh prajurit Satgas Pamtas RI dari UNIF 131 BRS. Pangdam juga memerintahkan agar seluruh prajurit jangan pernah ragu dalam bertugas guna menegakkan integritas dan menjaga kedaulatan NKRI. Dari Kota Payakumbuh, Eduard, TVRI, Sumatera Barat.